Tangan berbisa jilid 21. Sehabis berkata demikian, lalu bangkit dan membayar ruang makannya, ia lalu berjalan dari rumah makan Chin Hang selama itu merasa bahwa dengan berlaku terlalu baiknya Leng Biasian terhadap dirinya, telah membuat perasaannya tak enak. Tetapi sekarang, menampak gadis itu tiba-tiba bersikap dingin terhadapnya. Juga merasa tidak enak seolah-olah akan menyerahkan diri dalam pelukan lelaki lain, hingga dalam hati timbul perasaan cemburu, ia sebetulnya ingin mengejar untuk minta maaf, tetapi takut kalau-kalau Khan Sajie tidak senang, terpaksa mengawasi berlalunya gadis itu dengan metemendelong. Khan Sajie bangkit dari tempat duduknya, mengeluarkan uang kertas yang didapatkan dari Leng Biasian, sambil tertawa, kita bagi seorang separoh uang ini. Bagaimana Chin Hang menolak dengan keras, kemudian keluar dari rumah makan. Yang percama tamah harusnya kunjungi lebih dahulu ialah partai OEY Sanpei. Maka setelah keluar dari kota, lantas berjalan menuju ke timur sepanjang jalan pikirannya masih tidak tentram. Ia tidak mempunyai sepeserpun uang di dalam sakunya. Bagaimana harus melakukan perjalanan jauh? Mencuri tidak diperbolehkan, mengemis sangat memalukan. Hektometer, kabarnya di dunia Kang O sering terjadi akalan, yang dinamakan hitam makan hitam, maka hari ini ia pikir jika lo bisa menemukan orang dari golongan hitam yang melakukan perbuatan jahat, terpaksa ia harus bertindak terhadapnya dan mengambil alih barang-barangnya. Selagi otaknya memikir yang bukan-bukan telinganya tiba-tiba dapat menangkap suara kelilingan kuda, matanya segera menampak dua ekor kuda berbulu merah dan putih, di atas kuda berbulu putih ternyata kosong, tak ada penunggangnya, sedang di atas kuda berbulu merah tampak duduk seorang nona cantik yang bukan lain daripada Leng Biae Sian yang pernah menolak untuk meminjamkan uang kepadanya. Dalam hati Chin Hang mengerut tuh. Untuk apa gadis itu datang kemari? Perasaan terhina segera timbul dalam otaknya maka segera mempercepat gerak kakinya. Leng Biae Sian yang menunggang kuda sambil menggandeng tali kuda berbulu putih, terus mengejarnya sambil berteriak memanggil, hei kau jangan marah dulu. Dengarlah keterangan Kuching Hang tak menggubris, ia terus berlari. Leng Biae Sian menjadi cemas, buru-buru mengeperak kudanya untuk mengejar sambil memanggil pula, hei dengar dulu penjelasan Kuching Hang masih tetap tak menghiraukan, sedang dalam hatinya berkata kepada dirinya sendiri, tidak kau tadi membuat malu aku buat apa penjelasan lagi Leng Biae Sian mengira tidak mungkin dapat mengejar, tiba-tiba tertawa nyaring dan berkata, hei Chai Chu dari daerah Kang Lem, kiranya mempunyai pikiran sempit seperti seorang nona, Chai Chu artinya orang cerdik pandai, Chin Hang yang mendengar suara itu, tercengang, lantas menghentikan kakinya, memutar tubuh untuk menunggu kedatangan nona itu sampai dekat, kemudian menegurnya dengan nada suara marah. Kau moceh mana bisa kau samakan aku dengan seorang nona Leng Biae Sian lompat turun dari atas kudanya, berjalan menghampiri padanya seraya berkata sambil tertawa, aku di rumah makan tadi hanya main-main denganmu, kau lantas demikian marah dan tidak suka memaafkan orang. Itu bukankah mirip dengan kelakuan seorang nona? Wajah Chin Hang menjadi merah, bantahnya, aku tidak marah terhadapmu, aku hanya ingin lekas-lekas melakukan perjalanan. Leng Biae Sian berkata sambil menunjuk kuda putihnya, kalau begitu, kuda ini ku berikan kepadamu naik kuda seperti tuan besar saja, aku tidak mau berkata Chin Hang sambil menggelengkan kepala. Leng Biae Sian tertawa, berkata sambil menunjuk matanya, kau lihat kau tadi masih kata tidak marah, kalau tak marah, tidak nantinya kau akan mengucapkan perkataan seperti ini. Wajah Chin Hang kembali menjadi merah, terpaksa pura-pura tertawa dan kemudian berkata sambil menjura, baik, mulai saat ini aku benar-benar takkan marah lagi padamu, harap kau pulanglah, aku justru tidak mau pulang, aku hendak mewakili suat liang yu inen untuk mencari sedikit nama, kata Leng Biae Sian sambil menggelengkan kepala. Chin Hang setelah berpikir sejenak, berkata dengan tegas, kau sebaiknya pulang saja suhumu bila tidak melihat kau, itu pasti akan memikirimu, apakah ini kekuatiranmu satu-satunya tanya Leng Biae Sian sambil tersenyum. Chin Hang menganggukan kepala. Leng Biae Sian bertanya pula sambil bersenyum. Apa sudah tak ada lagi alasan lain Chin Hang ragu-ragu sejenak lalu menganggukan kepala. Leng Biae Sian lompat ke atas kuda merah, berkata sambil menunjuk kuda putih di sampingnya. Kalau begitu kau naiklah, kali ini aku keluar dari gunung, adalah suhu yang suruh katanya, Sian Jie, kau lekas turun gunung, harus, ketika ia berkata sampai di sini, seolah-olah sadar bahwa ia sudah kelepasan omong, buru-buru menutup mulutnya dengan tangannya sendiri, sedang sikapnya menunjukkan perasaan sesalnya. Chin Hang merasa sangat heran, tanyanya harus apa Leng Biae Sian melepaskan tangannya, ia menjadi kemeknek lama sekali barulah bisa berkata, suhu suruh aku menyelidiki pangcu golongan kalong itu sebetulnya orang macam apa, betapa besar pengaruhnya, dan apa sebabnya menolong keluar satu persatu tawanan rumah penjara rimba persilatan dari golongan hitam Chin Hang dalam hati tahu bahwa gadis itu sedang membohong, dalam hatinya lalu berpikir, bagaimanapun kau hendak membohongi aku juga sudah bisa menebak isi hatimu, perlu apa harus menutupi rahasiamu kembali ia menjurah kepada gadis itu seraya berkata, nona Leng, terus terang ku katakan padamu, perhubungan baik sekali dengan semua aiku, jikalau kau terus menerus mengikuti aku saja aku, aku khawatir kalau aku nanti juga jadi suka kepadamu, dan ini barangkali titik barangkali tidak begitu baik Leng Biae Sian tertawa cekikikan, kemudian berkata tidak apa, asal aku tidak suka padamu sudah cukup Chin Hang terkejut dan terheran-heran, ia terus mengawasi muka gadis itu, sedang dalam hatinya berpikir, bagaimana kau bisa tak suka aku? Kalau kau tidak suka padaku, mana kau mau berjalan bersama Leng Biae Sian agaknya sudah dapat menebak isi hati Chin Hang, dan apa yang sedang dipikirkannya pada saat itu. Tiba-tiba ia berhenti tertawa dan berkata sambil memonyongkan mulutnya Chin Kong Chu, tadi malam karena aku dikejutkan dan merasa takut pada setan, maka aku telah memanggil kau beberapa kali dengan panggilan Eng Ko Hong, sebetulnya duanya aku tidak suka padamu, jadi hendaknya kau juga tidak boleh berlaku terlalu romantis sendiri. Chin Hang merasa tak enak hati, juga merasa marah, dalam hati berpikir, aku tak percaya, aku tak percaya kau tidak suka padaku. Baik, kita lihat saja, lalu lompat ke atas kuda putinnya, dan kemudian dilarikan sambil mengajak Leng Biae Sian, jalanlah, nona Leng mereka pacu kudanya masing-masing dengan keras, sambil berjalan menceritakan pengalamannya yang aneh di dalam kampung setan pelayan wanita baju hijau yang menggigit jari sendiri dan meneteskan darahnya di kepala tengkorak. Suatu hal yang amat berkesan bagi mereka yang hingga saat ini masih belum terpecahkan oleh mereka apa maksud perbuatan pelayan wanita yang aneh itu. Sementara mengenai maksudnya rumah kampung setan itu, sudah gamblang. Beberapa kali sebetulnya Chin Hang sudah hendak menceritakan hal maksudnya rumah yang suka memaksa mengajak dirinya masuk ke dalam kamar, tapi ia lalu merasa bahwa ucapan mesum seperti itu tak baik diceritakan kepada seorang gadis yang masih putih bersih, apalagi urusan itu sudah pergi, asal ia sendiri di kemudian hari berjaga-jaga dan berhati-hati, jangan sampai sembarangan minum teh yang disuguhkan oleh kaum wanita. Mereka mengobrol sepanjang jalan tiba-tiba Chin Hang teringat kepada seorang wanita yang menyanyikah lagu Xiao Feo Hang di rumah penjara rimba perselatan lalu ingat pula ia akan pesan suhunya yang pernah mengatakan bahwa kalau ia hendak memahami persoalan sekitar rumah penjara rimba perselatan yang sangat misteri itu, wanita yang menyanyikan lagu Xiao Feo Hang itulah satu-satunya orang yang paling baik untuk mengadakan pengusutan, ng.biarlah aku coba dua menanyakan padanya, demikian ia berpikir, nona leng, aku hendak menanya padamu satu hal, baik, silahkan malam pertama ketika aku memasuki rumah penjara rimba perselatan, di atas lembah aku mendengar ada seorang wanita sedang menyanyi. Bolehkah aku numpang tanya padamu siapa wanita itu dia adalah seorang wanita cuh? Sudah tentu aku tahu kalau dia adalah seorang wanita. Yang ku tanyakan adalah namanya coba kau terkah siapa dia semula aku menduga kau, kemudian aku tahu bahwa itu bukanlah kau, lalu aku menerka pula kepada suhumu, dan kembali terkaanku itu keliru, bagaimana kau tahu kalau dogaanmu itu keliru karena ada seorang tawanan penjara yang memberitahukan padaku, setiap kali suara nyanyian itu sampai di tengah-tengah, lalu terdengar suara suhumu yang menggeram dan berkata, Siung Kim, Siung Kim jangan menyanyi lagi, jangan nyanyikan lagi lalu suara nyanyian itu terhenti. Dari sini dapat diketahui bahwa yang menyanyi itu juga bukanlah suhumu, sudah tentu bukan suhuku adalah seorang laki-laki, bagaimanakah selalu menganggap ia sebagai wanita maaf, sekarang aku terpaksa hendak minta kau beritahukan padaku, siapakah wanita yang menyanyi itu apakah suka nyanyiannya NG, ia menyanyikan lagu yang sangat menyedihkan hati aku juga bisa menyanyi, biarlah aku akan menyanyikan sebuah lagu untuk mubai. Ah, tidak kau jangan coba-coba mengalihkan pertanyaanku tadi Cis, kalau kau ingin tahu siapa dia ada satu syarat yang harus kau penuhi lebih dulu, coba kau sebutkan syarat itu berita bukan dulu asal-usul dirimu, hektometer adakah itu maksud suhumu bukan akulah yang ingin tahu kalau begitu, jadikah sudah tidak ingin tahu lagi siapa wanita itu biar ku batalkan saja maksudku mereka terus pacu kudanya, ketika melalui sebuah rimba, Chin Hang tiba-tiba melihat di bawah sebuah pohon cemara besar di tepi jalan ada dua orang sedang duduk-duduk membelakangi jalan raya, orang itu yang satu berpakaian putih, dan yang lain berpakaian hitam, dilihat dari bagian belakang, orang yang berpakaian jubah hitam itu mirip dengan pekho pengkepala pasukan istana, juga adalah penjual susut tau yang selama 10 tahun lamanya terus sembunyikan diri di kota Heng Chiu, dan paling belakang ini barulah membuka rahasianya, dan pernah dua kali menolong Chin Hang dari bahaya orang itu juga yang Chin Hang kenal sebagai Mpek IEOI Chin Hang sangat girang, segera menghentikan kudanya. Leng Biye Sian juga buru-buru menghentikan kudanya dan menanyakan kepada anak muda itu ada urusan apa. Tindakan kedua orang ini begitu mendadak hingga dua ekor kuda itu mengeluarkan suara ringkikan ketika mendengar suara ringkikan kuda, dua orang yang duduk di bawah pohon itu dengan berbareng pada berpaling. Benar saja orang yang mengenakan jubah hitam itu adalah Mpek IEOI, sedang yang mengenakan pakaian warna putih ternyata adalah tamu tidak dikenal dari luar daerah yang menjadi tokoh nomor satu dalam merimba persilatan, yang selalu mengenakan kerudung sutera warna putih. Chin Hang buru-buru lompat turun dari kudanya, lari ke hadapan mereka, dan berkata sambil menjurah, Lo Chiampua kiranya ada di sini? Bo Ampua di sini unjuk hormat Mpek IEOI dengan menunjukkan sikap gerang mengawasi Chin Hang sejenak, lalu menunjukkan sikap heran ketika mengamat amati Leng Biye Sian yang baru turun dari kudanya, kemudian mengawasi Chin Hang lagi seraya bertanya, Apa kau baru kembali dari kepergianmu? Menengok ke rumah penjara Chin Hang mengiakan, baru saja mau menceritakan, IEOI udah berkata lagi sambil menggoyangkan tangannya, Kita tidak perlu, tidak perlu menceritakan lagi, Urusan itu, aku, aku, sudah tahu. Semua kemudian ia bertanya sambil menunjuk Leng Biye Sian nona itu, Siapa Chin Hang menjawab ia adalah murid penguasa rumah penjara Rimba Persilatan, Namanya Leng Biye Sian dia Mpek IEOI membuka matanya lebar-lebar katanya heran, Haa, 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 penguasa rumah penjara sudah menutup kau, Dan penjarakan gurumu, Maka kau lantas menawan, Murid wanitanya Chin Hang sebenarnya sudah ingin menjelaskan, Tetapi dalam waktu sesinkit itu juga tak dapat memberi penjelasan secara keseluruhan, Terpaksa menjawab sekenanya, Lalu berpaling dan berkata sambil menjurah kepada tamu tidak dikenal dari luar daerah tadi pada di atas pertolongan Ciam Poe, Di sini Boampu mengucapkan banyak-banyak terima kasih tamu tak dikenal dari luar daerah menunjukkan sikap terkejut dan terheran-heran, Ia bertanya sambil miringkan kepalanya, Apakah tamu tadi pagi ketika Boampu bertiga berada di perkampungan setan? Jikalau bukan lo Ciam Poe yang memancing pergi pangcu golongan Kalong Boanie bertiga, Barangkali sudah terbinasa di tangannya kata Chin Hang sambil tersenyum, Tamu tak dikenal dari luar daerah mendengar keterangan itu, Lantas berpaling dan berkata kepada MPEK IEOE, Sahabat kau dengar tidak MPEK IEOE tampaknya terkejut dan terheran-heran, Membuka matanya lebar-lebar mengawasi Chin Hang, Kemudian berkata, Chin Chai Chu, cobalah kau ceritakan, Apa yang terjadi titik ketika kau ketemu dengan Hoeng Chin Hang merasa sedikit bingung, Ia lalu menceritakan pengalamannya bagaimana setelah keluar dari rumah penjara, Lalu berjalan mengikuti jejak dan tanda kode yang ditinggalkan oleh Kian Sajie sehingga masuk ke gunung Ye Tsong San, Di sana telah dilihatnya pangcu golongan Kalong berada dalam gubut peninggalan kakek gelandangan Kian Sajie, Yang sedang mencari barang-barang titik. Baru bicara sampai di situ, Tamu tidak dikenal dari luar daerah dan MPEK IEOE dengan berbareng mengeluarkan seruan terkejut, Dan dengan berbareng pula lalu pada bertanya apa, Kau kata bahwa anaknya Dewa Persilatan, Si kakek gelandangan Kiat Hian berdiam di gunung Ye Tsong San Chin Hang menganggukan kepala mengiakan kemudian menceritakan pula bagaimana monyet putih itu di atas tanah menulis dua huruf Kiat Hian, Kemudian muncul seorang nenek berambut putih yang tidak dikenal namanya, Yang hendak mencari Kiat Hian, Dari mulut nenek itu telah mendapai bukti bahwa Kiat Hian adalah keturunan Tai Pek Sian Ong Kiat Hian Bin. Chin Hang sudah hendak menceritakan lagi kelanjutan ceritanya, Tapi tetamu tidak dikenal dari luar daerah lantas mencegahnya dengan berkata, Tunggu sebentar nenek berambut putih itu apakah menggunakan senjata pekat panjang berwarna perak ya betul kepandayan ilmu silat nenek itu bagus sekali, Apakah Ciam Po tahu siapa dia tanya Chin Hang Girang? Tidak tahu. Tiga hari berselang, di daerah honim aku telah berjumpa dengannya, Ia melihat aku mengenakan kerudung muka, Lantas mengajak aku berkelahi kata tamu tidak dikenal dari luar daerah sambil menggelengkan kepala. O-O-O dan akhirnya bertanya Chin Hang cemas. Akhirnya, ia telah kukalahkan dalam 500 jurus jawab tamu tidak dikenal dari luar daerah tenang. Chin Hang diam-diam berpikir, kepandayan ilmu silat nenek itu, Jauh di atas pasang suami istri dari golongan lohu, Sedangkan tetamu tak dikenal dari luar daerah yang berada di hadapannya sekarang ini, Masih di atas nenek tua maka saat itu semakin tebal rasa kagumnya dan semakin berlaku hormat, Diam-diam ia sudah mengambil keputusan hendak mempelajari seluruh ilmu kipas yang diberikan oleh monyet putih itu Supaya mendapat kedudukan di dalam rimba persilatan Ia kemudian menceritakan bagaimana setelah leng biaya sian muncul tiga orang Dan satu monyet telah berhasil memukul mundur nenek itu setelah ia mengejar jejak pangcu golongan kalong Hingga tiba di perkampungan setan, di situ ia telah bertemu dengan nyonya rumah Setan perempuan dan pelayan wanita berbaju hijau titik terakhir ketika ia menceritakan ketika nyonya rumah itu mendengar Suara ayam berkokok lantas kabur, dan akhirnya bertemu dengan pangcu dari golongan kalong Setelah melakukan pertandingan persahabatan dengan serasang suami istri golongan lohu, Lalu mencegat mereka bertiga hendak dibunuhnya, dan untung pangcu itu telah dipancing pergi oleh seorang yang dianggapnya sebagai tanah Tetamu tidak dikenal dari daerah luar itu Setelah mendengar penuturan Chin Hong, Empek IEOE tersenyum dan saling berpandangan dengan tamu tak diundang dari luar daerah Tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, Chin Chai Chu, tadi pagi ketika kau berada di perkampungan setan, apakah kau pernah melihat dengan metu kepala sendiri Tetamu tidak dikenal dari luar daerah ini hanya melihat berkelebatnya sesosok bayangan putih Tapi suaranya itu kurasa tidak bisa salah lagi, jawab Chin Hong sambil menganggukan kepala Empek IEOE terus tertawa tidak berhentinya kemudian berkata sambil menunjuk tetamu tidak dikenal dari luar daerah Tapi aku, aku dengan dia Sejak tadi malam mengobrol sampai sekarang kami masih titik belum pernah bergeser dari tempat ini Selangkah pun juga dalam hati Chin Hong merasa heran sekali Tiba-tiba ia teringat M. Unculnya seorang yang menamakan dirinya tamu tak diundang dari daerah luar di kelenteng Bobrok Pada beberapa hari berselang, orang itu mengatakan bahwa di dalam golongan kalong ada seorang tamu tidak dikenal dari luar daerah yang palsu Maka kini ia menjadi bingung sendiri, juga tidak tahu waktu itu orang yang mengaku Sebagai tamu tak dikenal dari daerah luar itu adalah yang benar atau palsu Hanya berdasar atas tindakannya yang bermusuhan dengan pangcu golongan kalong Ia berani mentuga pasti ia itu adalah orang baik Kalau begitu, tamu tak dikenal dari pangcu golongan kalong dari perkampungan setan Kalau benar bukan orang yang sekarang berada di hadapannya ini Maka tak peduli dua orang itu siapa yang tulen dan siapa yang palsu Dapat dipastikan bahwa tamu tak dikenal dari luar daerah yang kini berada di hadapan Matanya itu adalah yang menjadi anggota golongan kalong berpikir sampai di situ Dalam hatinya diang diam merasa bergidik, buru-buru lompat mundur beberapa langkah Dan sudah siap untuk mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya Di samping itu, ia lalu memberi hormat dan berkata kepada tetamu tak dikenal dari luar daerah yang masih duduk tenang di bawah pohon Tiampu sebetulnya siapa? Mengapa hendak menyamar menjadi tetamu tak dikenal dari daerah luar dan masuk menjadi anggota golongan kalong Tetamu tak dikenal dari luar daerah tak menjawab pertanyaannya Sebaliknya hanya memandang kepada M.P.I.O.E. dan berkata ia sambil tertawa Sahabatku, urusan ini pada akhirnya Barangkali aku membuat curiga padamu M.P.I.O.E. tertawa terbahak-bahak kemudian Menggapai dan berkata pada Chin Hong Chin Chai Chu, K.O.E. jangan salah paham Orang yang sekarang ada di hadapanmu ini adalah tamu tak dikenal dari daerah luar yang tulen Aku pernah mengadakan pertandingan dengannya di puncak gunung O.Yang Hong Di atas gunung Hoasan, 10 tahun yang lalu Tadi ia masih menceritakan pengalaman dan kenangan yang lama itu Denganku, hati Chin Hong tergerak Kembali memberi homat kepada tamu tidak dikenal dari luar daerah itu Dan berkata, numpang tanya Apakah kita dulu sudah pernah bertemu mukaya Pernah jawab tamu tidak dikenal itu sambil menganggukan kepala Dimana kiranya pernah bertemu mu katanya pula Chin Hong Di depan kelenteng bobrok menjawab tamu tak dikenal dari luar daerah sambil tertawa Chin Hong diam-diam merasa heran Tetapi ia masih belum percaya bahwa orang di hadapannya itu adalah orang yang pernah dijumpainya di depan kelenteng bobrok Maka ia bertanya, Sudikah Chiampu menceritakan keadaannya di waktu itu Tamu tidak dikenal dari luar daerah itu Lalu menceritakan semua apa yang terjadi di depan kelenteng bobrok itu Ternyata sedikit pun tak salah Pada akhirnya ia berkata pula Waktu aku tanyakan padamu Jawabmu Chin Hong Kukira, aku salah dengar Menyangka kau bilang Kim Hong Tapi lantas kau bilang juga bahwa si Chinmu itu adalah Chin Si Ong punya Chin Dan Hong berasal dan kata perahu layar yang indah Aku pun pernah menyuruhmu agar waktu itu kau lanjutkan lekas perjalananmu mengejar suhumu Agar dapat diberitahukan bahwa Ho Ong yang dahulu kini sudah muncul lagi dalam Deunia Kang Ong hendak mengacau Betul tidak kata-kataku itu Chin Hong yang mendengar keterangan itu menjadi terkejut Dan bingung katanya kalau begitu Orang yang tadi pagi boampu jumpai Itu adakah yang palsu Tetamu tidak dikenal dari luar daerah Tertawa terbahak-bahak lalu berkata sudah tentu dia itu adalah yang palsu Hari itu aku memaksa Lui Kuipin supaya Mengajak aku menjumpai dia Tak disangka di tengah jalan ia telah berhasil meloloskan diri dari tanganku Sekarang dia ini mungkin sudah muncul di dekat-dekat tempat ini Sebentar lagi aku pasti akan mencari padanya sendiri Leng Biyesian yang sejak tadi tak turut bicara Mendadak bertanya kau mengatakan bahwa dia itu adalah palsu Berarti bahwa dia itu adalah anak buah pangcu golongan kalong Kalau begitu, mengapa ia memancing pangcu golongan kalong Hingga membatalkan maksud pangcu itu yang hendak membunuh kita Tetamu tidak dikenal dari luar daerah itu tampak tercengang Lalu berkata dengan suara perlahan Siapa yang tahu Mungkin dia sengaja berlaku misterius Dua orang anak muda dan seorang tua sedang memikirkan persoalan sangat aneh Itu tiba-tiba dari jauh terdengar suara siulan panjang Suara itu demikian bening dan jelas baru saja sirap dari atas pohon melayang sesosok bayangan putih Chin Hang yang memiliki pandangan matel Tajam segera dapat mengenali Orang itu dendanannya sama betul dengan tamu yang tak dikenal dari luar daerah Maka ia segera menudingnya sambil berkata Itulah dia dia adalah tetamu tidak Baru berkata setengah Dari dalam rimba terdengar suara yang keluar dari hidung Orang berbaju putih yang melayang turun dari atas pohon Sudah memutar balik tubuhnya dan berjalan keluar dari dalam rimba Orang itu berperawakan tegap di mukanya mengenakan kerudung kain sutra warna putih Di punggungnya tergantung sebuah pedang pusaka kuno Sinar mati yang tampak dari lubang kerudung tampak berkilauan Sikap orang itu sangat gagah hingga menimbulkan perasaan di juri bagi orang berhadapan muka dengannya Dia, baik dari perawakannya maupun dari dandanannya Dari atas kepala hingga sampai ke bawah kaki Tak ada satu bagian yang tidak mirip benar dengan tamu Tidak dikenal yang lebih dulu di situ Dua orang itu seolah-olah satu cetakan begitu mirip kedua-duanya Begitu berjalan keluar dari rimba Ia lalu menganggukan kepala ketika melihat Chin Hong Kemudian tertawa ditujukan kepada tamu tak dikenal dari luar daerah yang duduk di bawah pohon Setelah berkata perlahan-lahan Aku sedang mencarimu Tak disangka bisa ketemu di tempat ini Cepat hunuslah pedangmu Ucapan yang keluar dari mulutnya itu demikian tenang dan tegas Kedengarannya mempunyai pengaruh besar sekali Tapi nada suaranya serupa benar dengan suara tamu tak dikenal dan luar daerah yang datang duluan Tetamu tak dikenal dari luar daerah yang berdiri lebih dulu di tempat itu Lambat-lambat bangkit dari tempat duduknya Sikapnya tenang sekali Ia juga tersenyum dan berkata lambat Aku sangat kagum sekali atas kesempurnaan penyamaranmu Cuma ada sedikit hal yang aku tidak habis mengerti Kau menyamar sebagai aku dan menggabungkan diri dengan golongan kalong Relah menjadi pelindung hukum Hong Apakah maksudmu yang sebenarnya tetamu tak dikenal dari luar daerah yang datang belakangan Dan di matanya sekilas tampak memancarkan sinar tajam Katanya dengan suara tegas Sekali lagi aku kata Hunus pedangmu sekarang ini tak perlu dibicarakan hal-hal yang lain Hanya di bawah ilmu pedang NGP Kiam barulah dapat memaksa kau menunjukkan ekormu Perlu kiranya diketahui Ilmu pedang NGP Kiam itu adalah ilmu pedang tunggal dan terampung dari tamu tak dikenal dari luar daerah Juga merupakan ilmu pedang paling hebat yang telah diakui umum oleh rimba persilatan selama beberapa puluh tahun ini Gerakannya yang aneh dan luar biasa dasyatnya Kecuali orangnya sendiri Orang lain tak sanggup menggunakan Seandai tetamu tak dikenal dari luar daerah yang datang belakangan ini adalah yang palsu Mengapa ia malah berani menantang terang-terangan dengan ilmu tunggal tamu tak dikenal dari luar daerah yang tulung itu? Tetamu tak dikenal dari luar daerah yang tiba duluan Mendongakan sedikit kepalanya Katanya sambil tertawa Haha, jikalau kau juga pandai menggunakan ilmu pedang NGP Ini benar-benar merupakan suatu Kejadian yang sangat ajaib dalam dunia Kupersilahkan kau mulai duluan Tetamu tidak dikenal dari luar daerah yang datang belakangan Mendadak tampak marah besar Segera menghunus pedang yang tergantung di pinggangnya Selagi pedang itu keluar sarungnya Tetamu tak dikenal dari luar daerah yang tiba duluan Memperdengarkan suara tertawanya yang panjang Pedang pusaka di pinggangnya juga sudah keluar dari kerangkanya Kini dua pedang bergerak dengan cepat dan saling beradu Dua pedang pusaka itu sama-sama mengeluarkan suara delapan kali dengan beruntun Seolah-olah dua sinar kilat yang beradu menjadi satu Sinarnya itu membuat silau metu orang yang menyaksikannya Hampir dalam waktu yang sangat singkat sekali Ketika semua metu ditujukan kepada dua pedang tadi Sinar pedang yang beradu sudah lenyap Hanya suara mengaungnya pedang yang masih mengema di tengah udara Sedang dua orang yang sana sama mengaku sebagai tamu tidak dikenal dari luar daerah Masing-masing sudah pada lompat mundur beberapa langkah Tamu tak dikenal dari luar daerah yang datang belakangan Seolah-olah baru bertemu lagi dengan musuh besar yang paling dibenci selama hidupnya Sepasang matanya tampak beringas Ia merangsak dengan begitu bernapsu Setiap maju selangkah Dari mulutnya mengeluarkan suara bengis HMM Kiranya kau tamu tidak dikenal dari luar daerah yang datang duluan Dengan sikapnya yang tenang sekali Perdengarkan suara tawa dinginnya Kemudian berkata sambil mengertak gigi Dikatakan dari mana kau mempelajari ilmu pedang NGE Pat Kiam Tetamu tidak dikenal dari luar daerah yang datang belakangan balas membentak Jangan banyak bicara kenapa kau tidak pergi menimpali yang duluan Dia adalah punyamu Seharusnya kau yang pergi Kata pula yang belakangan tidak Dia adalah punyamu Kau lah yang harus pergi Percakapan dua orang yang tidak ketahuan Dan ujung pangkalnya itu Membuat empat orang yang mendengarnya pada merasa bingung sendiri Dalam hati masing-masing berpikir Mereka berdua itu satu sama lain tentu sudah saling mengenal Tetapi apa yang dimaksud dengan kata kau yang harus pergi itu MPEK IEOE sementara itu sudah bertanya dengan heran kepada tetamu yang tidak dikenal dari luar daerah yang datang lebih dulu Sahabatku Dia Dia itu siapa? Seorang yang paling tak bisa dimaafkan dalam dunia ini Jawab tamu tak dikenal dari luar daerah yang datang lebih dulu Tamu tak dikenal dari luar daerah yang datang belakangan mengeram Matanya ditujukan dan mengawasi lama kepada MPEK IEOE MPEK IEOE merasa tidak senang Katanya sambil mengerutkan alis tak kenal Apakah kau tidak kenal aku bagaimana sebutan cuontanya Tamu tak dikenal dari luar daerah yang datang belakangan MPEK IEOE tertawa terbaha kemudian berkata Haha kau benar-benar adalah barang tiruan Jika kau tetamu tak dikenal dari luar daerah yang tulen Mengapa? Mengapa tidak kenal aku? Tetamu tidak dikenal dari luar daerah yang datang belakangan itu Kini rupanya pusatkan perhatiannya kepada MPEK IEOE Kembali mengamat-amati wajah MPEK IEOE sejenak Dengan tiba-tiba mengeluarkan seruan kaget Dan katanya Eeei apakah kau ini bukan pelhang pengtertawa MPEK IEOE Waktu itu juga lantas sirap Katanya terkejut Benar, dan lagi tamu tak dikenal dari luar daerah yang datang belakangan itu seolah-olah bertemu dengan sahabat lamanya Sepasang matanya memancarkan sinar girang Katanya dengan cemas perpisahan kita di puncak klok yang hang di gunung Hoasan pada 20 tahun berselang Hingga sekarang terus tidak pernah mendengar kabar beritamu Siau T mengirakah sudah mengasingkan diri dengan penasaran Bagaimana kau sekarang bisa berubah demikian MPEK IEOE dengan sikap murung Berkata dengan marah Hem, hal ini titik semua orang rimba persilatan sudah tahu hingga tidaklah mengherankan Tetamu tidak dikenal dari luar daerah yang datang belakangan Berkata lagi Kita di puncak klok yang hang itu telah bertanding sampai 5 hari lamanya Terakhir dalam pertandingan ilmu lari pesat Ketika lari sampai di batu cadas Sian Lok se-e kaki kirimu menginjak sebuah batu kerikil Hingga tersusul setengah langkah oleh Sia Ote Waktu itu dalam keadaan marah Kau sudah menginjak batu itu menjadi hancur Betul tidak MPEK IEOE mengeluarkan suara terkejut Sepasang matanya memancarkan sinar keheranan Tanpa disadari Olehnya sendiri ia telah mengamati orang yang datang belakangan itu Tetamu tak dikenal dari luar daerah yang datang belakangan Tertawa tergelak lalu berkata sambil menunjuk Chin Hong Jikalau kau masih belum mau peraya Anak muda Chin Hong ini boleh dianggap sebagai saksi Sebab pada beberapa hari berselang Sia Ote pernah menolong ia dari bahaya Di depan kelenteng Boberok Pagi tadi kembali di perkampungan setan Pernah memancing Hong Chia Hiong Hu keluar dari Guha Sehingga membataikan maksudnya hendak membinasakan dia Chin Hong benar-benar menjadi bingung sekali Maka ia lalu bertanya Waktu di kelenteng Boberok itu Apa saja yang kita bicarakan disana Tetamu tak dikenal dari luar daerah yang datang belakangan itu Telah menjawab tanpa banyak pikir Waktu ku tanyakan padamu jawabmu Chin Hong Ku kira aku salah dengar Menyangka kau bilang Kim Hong Tapi lantas kau jelaskan juga bahwa Si Chinmu itu adalah Chin Sia Ong punya Chin Dan Hong berasal dari perkataan perahu layar yang indah Aku juga pernah menyuruh kau Supaya waktu itu lekas kau lanjutkan perjalananmu Mengejar suhumu Supaya kau bisa beritahukan bahwa Hong yang dahulu kini sudah muncul lagi di dunia Kang Ong hendak mengacau Betul tidak kata-kataku semua itu Chin Hong yang mendengar ucapannya itu sedikit pun tidak salah Dalam hati diam-diam terkejut dan terheran-heran Maka segera berpaling memandang kepada Empek IEOE Sepatah kata pun tidak bisa keluar dari mulutnya Empek IEOE bangkit perlahan-lahan matanya dengan bergiliran mengamat-amati dua orang yang sama-sama mengaku sebagai tamu tidak dikenal dari luar daerah Kemudian berkata, hem sekarang aku titik aku juga menjadi titik tidak jelas lagi Di antara kalian berdua, siapa yang tulen, dan siapa yang palsu Tetamu tidak dikenal dari luar daerah yang datang Belakangan tiba-tiba melongakan kepala dan tertawa nyaring Pedangnya digetarkan dan menunjuk kepada tetamu Tidak dikenal dari luar daerah yang datang Lebih dulu sambil membentak Orang Sikiong, marilah hari ini kalau ada kau tidak ada aku Atau ada aku tidak ada kau Tetamu tidak dikenal dari luar daerah yang datang Lebih dulu perdengarkan suara tertawa dinginnya Kemudian berkata dengan sikap sangat tenang sekali Jikalau kau sudah bertekad hendak menjadi tetamu Tetamu tidak dikenal dari luar daerah Aku akan mengalah terhadapmu juga tidak halangan Tetapi apakah kau berani menantang mengadakan pertandingan Di rumah penjara rimba persilatan tetamu tidak dikenal dari luar daerah yang datang Belakangan dengan sepasang matanya yang tajam menatap wajah orang yang datang lebih dulu Bentaknya itu tidak ada hubungan dengan ku Tetamu tidak dikenal dari luar daerah yang datang lebih dulu Dengan nada suara penuh sindiran berkata sambil tertawa dingin Mengapa kau tidak katakan saja kau sebenarnya takut kalah Tetamu tidak dikenal dari luar daerah yang datang Belakangan tidak banyak bicara lagi Ia membentak dengan suara marah Pedang panjang di tangannya digerakan Dengan tiba-tiba menikam muka Tetamu tidak dikenal dari luar daerah yang datang lebih dulu Hingga tetamu tidak dikenal yang datang dari luar daerah yang datang lebih dulu Tertawa panjang dan memutar tubuhnya lalu menghunus pedangnya sendiri Dan balik menyontek ke rudung muka lawannya Kedua-duanya sama-sama orang kuat Kedua-duanya sama-sama ahli pedang kenamaan Dalam pertempurannya yang berlangsung demikian cepat Masih dapat memperkembangkan keindahan gerak ilmu mereka Oleh karena mereka sama-sama menggunakan ilmu pedang dari satu aliran Masing-masing menggunakan kemahirannya sendiri-sendiri untuk menjatuhkan lawannya Maka pertempuran berlangsung bukan saja cepat Tetapi juga hebatnya bukan main pertempuran berlangsung semakin lama semakin cepat Hingga pada akhirnya hanya tampak sinar pedang yang berkelebatan memenuhi lapangan Sulit untuk memberdakan mana orangnya yang datang lebih dulu dan yang datangnya belakangan Chin Hang yang tidak dapat membedakan siapa yang tulen dan siapa yang palsu dari antara dua jago itu Dalam hati merasa cemas, buru-buru lompat ke samping Empek IEOE dan bertanya kepadanya Teklociampua, aku sudah tak dapat membedakan lagi Kau bagaimana Empek IEOE masih tetap mengawasi jalannya pertempuran Sedang mulutnya menjawab dengan suaranya yang terputus-putus Hem, tak apa, kalau kau tidak dapat membedakan Apa yang paling memusinkan kepala Kita tidak dapat mengetahui siapa yang tulen, siapa yang palsu Leng Biyesian mengikuti Chin Hang Berkata sambil tersenyum Tunggu setelah mereka ada yang menang dan yang kalah Kita dapat membedakan orang yang tidak marah-marah Itu adalah orang yang datang lebih dahulu Orang yang adatnya keras dan berangasan itu adalah orang yang datang belakangan Oh berkata Chin Hang lalu berpaling dan bertanya kepadanya Apakah kau sudah dapat mengenali siapa satu yang tulen Aku pikir orang yang adatnya keras dan berangasan itu mungkin Yang tulen menjawab Leng Biyesian dengan suara perlahan Mengapa kau bisa berpendapat demikian Bertanya Chin Hang terkejut Sekarang aku hendak tanya padamu Seandai ada orang yang menyaru menjadi dirimu demikian mirip Tidak seorang pun yang dapat membedakan nama yang tulen dan mana yang palsu Apakah kau tidak akan cemas gelisah dan marah-marah Berkata Leng Biyesian sambil tertawa Chin Hang seolah-olah baru sadar Katanya sambil menganggukan kepala Ya benar, kalau begitu orang yang sama sekali tidak marah Itu adalah yang palsu Leng Biyesian berpaling dan bertanya pada Empek Ieoe, Teklociampua Orang yang datang duluan tadi bicara apa saja denganmu Empek Ieoe yang mendengarkan pembicaraan Leng Biyesian kepada Chin Hang Ternyata menunjukkan kecerdasannya berpikir gadis itu Maka ketika ditanya ia lalu berpaling memandangnya sejenak Kemudian berkata sambil tertawa Dia mengajak aku bersama-sama dia untuk menantang pertandingan Kepada suhumu kalau begitu tak bisa salah lagi Orang itu adalah yang palsu Kau sekali-kali jangan sampai tertipu olehnya Berkata Leng Biyesian sambil tertawa Benar, sebentar Tamu tidak dikenal dari daerah luar yang tulen Kata Empek Ieoe sambil menganggukan kepala Setelah itu ia melangkah maju Tapi baru saja bertindak sudah berseru kaget Dan berhenti di tempatnya Kiranya ia tadi tak dapat membedakan mana yang palsu dan mana yang tulen Tetapi setelah mendengar keterangan Leng Biyesian Ia sudah dapat mengenali mana orangnya yang datang kepadanya lebih dahulu Tak disangka-sangkanya Baru saja ia menyangguri kepada Leng Biyesian Hendak memberi bantuan kepada yang tulen Kedua orang yang sedang bertempur dengan cepat itu sudah berubah tempatnya Hingga ia sudah tak dapat mengenali lagi mana yang satu yang datang belakangan Ia mengerutkan alisnya Dan berpaling serta berkata kepada Leng Biyesian Nona kecil, aku, aku tadi bicara sebentar denganmu Kini ternyata sudah tidak dapat membedakan mana yang tulen dan mana yang palsu lagi habis Sekarang ini sekalipun pangcu golongan kalong sendiri yang datang Ia juga tak dapat membedakan mana satu yang menjadi anak buahnya Kata Leng Biyesian sambil mengerutkan alisnya Tetapi baru saja menutup mulut di dalam rimba di belakang mereka Berdiri tiba-tiba terdengar suara orang menyahut Belum tentu suara itu kedengarannya dingin dan ketus Seolah-olah keluar dari liang kubur Chin Hang bertiga terkejut dengan berbareng lompat menyingkir ke kanan dan kiri Saat itu nampak seorang laki-laki muda berparas putih Usianya kira-kira 35 tahun Mengenakan pakaian berwarna emas Berjalan keluar dari dalam rimba Dia adalah ketua golongan kalong Jihiong Hau Yang tadi pagi dipancing kabur oleh orang berbaju putih Ialah tetamu tak dikenal dari luar daerah yang datang belakangan Empek IOM meskipun pernah kata bahwa pada beberapa puluh tahun berselang Pernah terpedaya oleh ketua golongan kalong ini Tetapi sekarang, karena orang yang datang lagi itu mengenakan kedok kulit manusia Maka ia tak dapat mengenali lagi bahwa orang muda yang baru datang itu Adalah Jihiong Hudaulu yang pernah memperdaya dirinya Ia hanya dapat merasakan bahwa orang itu bisa berada di belakang dirinya Tanpa menimbulkan suara dan menggerakkan perasaannya Kepandaya ilmu silatnya sudah pasti sudah mencapai ketaraf yang tinggi sekali Sedang dari wajahnya yang dingin kaku itu Ia juga segera mengetahui bahwa orang ini pasti bukanlah orang dari golongan baik-baik Maka ia segera bertanya dengannya Sahabat titik siapa namamu Chin Hong yang berdiri di samping lantas Berkata dengan suaranya ring Pek Klo Chiam Pue Dia adalah pangcu dari golongan kalong Wajah Empek IEOE segera berubah Tanpa disadarinya sudah mundur selangkah Dengan sinar metu berkilauan Ia membentak dengan suara keras Sundel kiranya, kau ketua golongan kalong itu berhenti tak jauh di depan Empek IEOE Lalu menolak tinggang Hingga jubahnya yang berwarna emas seperti kalong yang sedang mementang sayap Sepasang matanya memancarkan sinar buas Sambil mengeluarkan senyum sinisya berkata Tek, hang peng, orang seperti kau ini sekalipun ada lima orang juga Jangan harap bisa melawanku Kau berdiri sajalah di samping sekali-kali Janganlah kau coba-coba turut campur tangan Empek IEOE mengeluarkan suara dari hidung Tetapi tidak seperti orang rimba persilatan umumnya yang muda naik darah Tidak segera menyerbu Sebab Empek IEOE kecuali usia yang sudah lanjut Dan pengalamannya yang banyak sekali Juga terhadap orang di hadapannya ini Jauh lebih mengerti dari siapapun juga Itu ialah pada 20 tahun berselang ketika Tanpa disadari olehnya sendiri Ia telah terperosok oleh jaring asmara yang dimainkan oleh orang di hadapannya itu Tak ia sangka sebagai pada satu malam sedang mereka bercumbu Cumbuan dengan tiba-tiba telah diketahui olehnya Bahwa orang yang dicintainya itu adalah seorang Adam Hingga saat itu ia ketakutan, terkejut dan entah bagaimana perasaannya Sekujur tubuhnya menggigil Tetapi ia tidak boleh berbuat apa-apa Hanya mulutnya saja yang selalu terus mengucapkan kata-kata Kau, kau kau, kau Dan selanjutnya, hingga hari ini 27 tahun telah lewat suaranya Yang gugup ia masih belum sembuh sama sekali Dan sejak terjadinya peristiwa itu Ia baru tahu bahwa orang Adam itu adalah Jie Hiong Hau yang mempunyai nama julukan Ho'ong Yang waktu itu pernah membinasakan secara kejam perempuan Perempuan dan laki-laki muda rimba persilatan Sedangkan ia yang sejak waktu itu mendapat penyakit gugup suara itu Tidak berani kembali lagi pulang ke istana Untuk menjabat sebagai komando pasukan tentara istana lagi Maka ia sejak waktu itulah berkelana ke dunia Kang O Dan mengajak Ithu Sian Seng serta Kansa Sian Sia Kuan Yang memaksudnya hendak menyingkirkan Wadam yang sangat bahagia itu Tak disangka-sangkanya Dengan kekuatan mereka bertiga hanya dapat mengusir orang Wadam itu Dari daerah Tionggoan Hari ini, iblis yang berupa Wadam itu Ternyata sudah berani datang lagi ke daerah Tionggoan Bahkan sudah mendirikan golongan yang dinamakan golongan kalong Dapat diduga bahwa kepandaya ilmu silatnya sudah pasti lebih tinggi daripada dahulu Ini berarti pula Ucapannya yang mengatakan bahwa orang yang seperti kau pek hang peng ini Sekalipun ada lima orang juga jangan harap bisa melawanku Tidak bukanlah suatu ucapan besar melulu Dan untuk menghadapi iblis seperti ini Hanya dapat menggunakan akal untuk menyingkirkannya Tidak bukanlah suatu ucapan besar